Sopil Travel berinisial FE 26 tahun tega memperkosa penumpangnya. Korban merupakan penumpang dari Bekasi, Jawa Barat. Kejadian tersebut berlangsung di atas kapal feri tujuan Lampung. Korban diperkosa di dalam mobil setelah semua penumpang turun. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni, AKP Rido Rafika membenarkan informasi tersebut. Korban merupakan warga Lampung Timur. Menurut Rido, pemerkosaan itu dilakukan oleh FE Sopil Travel yang ditumpangi oleh korban pada selasa 26 Oktober. Korban diperkosa di atas kapal feri yang berlayar di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Rido mengatakan pihaknya telah menangkap FE di rumahnya di Desa Gunung Sugih Lampung Timur pada Sabtu 30 Oktober. Berdasarkan laporan korban, peristiwa itu terjadi saat korban dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Pada hari kejadian, korban naik mobil yang dikemudikan oleh pelaku FE. Mulai dari Bekasi hingga Pelabuhan Merak, korban duduk di kursi depan. Setelah naik ke kapal feri, sekira pukul 23 lebih 30 waktu Indonesia Barat, para penumpang travel turun dari mobil untuk beristirahat di atas kapal. Rido menuturkan ketika itu pelaku FE meminta agar korban pindah ke kursi belakang. Setelah penumpang lainnya turun, korban diperkosa di dalam kendaraan milik pelaku. Korban langsung melaporkan kejadian ini pada keluarganya dan KSKP Bakauheni. Kini pelaku FE ditahan di Mapolres, Lampung Selatan dan dicerat dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!